Jelang perhelatan Pilkada 2024, berbagai persiapan telah dilakukan pihak KPU, dimana saat ini juga telah dimulai berbagai tahapan dari KPU. Meski demikian, untuk daftar pemilih tetap atau DPT akan bertambah. Hal ini dibenarkan langsung oleh Ketua KPU Tanjung Jabung Barat Hairudin. Berbagai tahapan telah dilakukan KPU, Jelang Pilkada 2024 mendatang. Salah satunya pada hari Jumat 29 Juli 2022 mendatang, yang akan digelar pengumuman pendaftaran partai politik. Dalam hal ini, partai politik juga dipastikan akan bertambah. Selain itu, untuk daftar pemilih tetap dipastikan akan bertambah. Sebab ini terbukti setiap bulannya terdapat remaja berusia 17 tahun yang melakukan rekam EKTP. Ketua KPU Tanjung Jabung Barat Hairudin mengatakan, terdapat rekapan data pemilih perubahan yang diplenokan. Yang mana data pemilihan perubahan yang terdapat di 13 kecamatan, yakni berjumlah 209.439 DPT. Dipastikannya, ini akan selalu berubah. Sedangkan untuk data Pilpres dan Pilek sebelumnya, DPT Tanjung Jabung Barat berjumlah 211.623. Dirinya mengatakan penambahan DPT ini didominasi oleh pemilih pemula. Kalau untuk data DPT, untuk Pilek dan Pilpres yang akan datang, kita tetap mengacu kepada DP4 yang diturunkan oleh Disduk Capil melalui Kemendagri kepada KPURI. Nanti KPURI akan menurunkan DP4 ke KPU 4N. Nah, itulah nanti yang akan dijadikan DPT untuk Pilek dan Pilpres yang akan datang. Nah, tentu ada prosesnya nanti. Kita akan turunkan lagi ke bawah untuk melihat apakah yang bersangkutan, apakah masih ada di tempat atau sudah pindah, ataupun nanti ada pendatang baru. Sementara terpisah, Kepala Dinas Duk Capil Tanjung Jabung Barat, Aswar menjelaskan, saat ini pelayanan didominasi pembuatan EKTP baru, di mana Duk Capil sendiri memiliki target dalam perekaman EKTP sebagai upaya dalam hal mendukung perhelatan Pilkada 2024. Tahun 2022 sampai 2004 menjelang Pilkada dan pemilu, pemilu registratif, ada 17 ribu orang yang harus kita selesaikan perekamannya sekaligus pencetakan EKTP-nya. Itu khusus untuk pemilih pemula. Mereka yang baru berumur 17 tahun. Dan ini sudah jalan. Sudah jalan, rata-rata kita satu hari di kantor. Untuk di kantor itu ada 50 orang pemilih pemula yang datang. Kemudian juga petugas kita juga turun ke lapangan. Menghimbau atau menyuruh anak-anak mereka untuk segera datang ke Duk Capil, untuk segera melakukan perekaman. Begitu juga yang ada di lapangan, di sekolah-sekolah, maupun yang ada di rumah, yang pemilih, calon pemilih pemula ini untuk segera melakukan perekaman. Terima kasih telah menonton!